Kemudian yang ketiga, Mas Anies. Mas Anies sangat sering menggunakan diksi perubahan. Perubahan yang mana itu adalah suatu kata yang bersayap, memiliki banyak makna. Perubahan apabila tidak ditanggapi secara layak dan secara visioner, akan menghasilkan pergumulan di bawahnya. Mengapa? Karena perubahan itu mengubah tatanan sosial yang sebelumnya ada. Jadi bagaimana Mas Anies ingin mewujudkan perubahan, sektor apa saja yang akan diwujudkan perubahan tersebut, dan bagaimana perubahan tersebut tetap sifatnya holistik dan integral. Tetap menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia, bukan malah memecah belah, mendikotomi, atau mempolarisasi masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Nah perubahan ini sebetulnya terjawab nomor dua tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Tidak mau diubah. Kalau komersialisasi tidak mau diubah, tidak usah ada perubahan. Justru perubahan itu, justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga-keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya, dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong, itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan yang harus dijawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang dibuat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.